Syekh Ibnu Attaillah as-sakandari rahimallah salah satu hikmahnya dalam kitab hikam adalah Kulukala minyabruzu lahu kiswatul kolbilladi minhubaroz setiap ucapan yang keluar itu akan membawa corak hati jadi ketika kita berbicara itu akan menggambarkan corak hati kalau hatinya nyalalai nggak nyapa ucapannya pun hanya terdengar oleh lisan masuk telinga kanan keluar telinga kiri tapi kalau kita menyapanya dari hati bukan karena tuntutan SOP tapi karena memang karena cinta dan kasih sayang menyapanya itu selamat pagi Assalamualaikum keluar dari hati yang paling dalam maka akan ditangkap oleh telinganya dan masuk kontak ke dalam hati itulah makna Kulukala minyabruzu lahu kiswatul kolbilladi minhubaroz setiap ucapan yang keluar itu membawa corak hati kita Apakah coraknya positif atau coraknya negatif Apakah corak yang memang hati yang tersambung atau hati yang lalai di ucapan itu akan membawa corak dari hati kita makanya kalau kita melihat masuknya Islam ke dulu disebutnya Nusantara itu sungguh luar biasa berbeda dengan masuknya Islam di Timur Tengah itu semenjak awal Nabi dengan peperangan tadi juga ketika Nabi di Mekah kemudian Nabi di Madinah demikian pula pelanjut-pelanjutnya para khalifah penyebaran Islam itu memang dengan kekerasan akan tetapi kalau kita melihat sejarah nusantara ini yang luar biasa masuk Islam ternyata yang membawa Islam yang mendakwahkan Islam adalah para sufi ulama-ulama yang memiliki nilai-nilai ajaran pasawfi yang dalam kita lihat mulai Aceh ada Syekh Abdul Raub asing keli itu adalah ulama sufi yang bertarekat Islam di Aceh subur karena hadirnya ulama-ulama sufi kemudian ke bawah ke Pariyaman Padang ada Syekh Burhanuddin Syekh Burhanuddin juga ulama sufi kemudian ke bawah ada Palembang namanya Syekh Abdul Somad al-Palimbangi mengarang kitab tasawuf bernama Syairus Salikin beliau adalah ulama sufi yang mengislamkan daerah Palembang inilah contoh-contoh fara ulama sufi ulama yang fakar dalam bidang ilmu tasawuf mereka menggedepankan ilmu tasawuf ketimbang pikih maka dalam dakwah itu jangan mendepankan hukum hukum itu legal formil tapi yang harus dikedepankan adalah hikmah Unuila sabi lirabbi kabil hikmah serulah manusia dengan cara hikmah